Intro Tim detasemen polisi militar atau DENPOM IM1 Loksemawe memperagakan permainan agresif dalam laga terakhir final turnamen voli yang digelar oleh Korem L1-1 Lilawonsa dalam rangka menyambut kemeriahan hari ulang tahun tentara nasional Indonesia yang ke-77. DENPOM Loksemawe yang tampil dengan kostum biru-hitam mendapat perlawanan ketat dari tim berikif 25 siwa. Pada set pertama laga di lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawonsa Kecamatan Banda Sakti Kota Loksemawe pada Minggu 2 Oktober 2022, tim berikif siwa tersebut sanggup merebut set pertama dengan keunggulan skor 25-22. Perlawanan sertu 1 Kadek Wahyu Aditya Nomor Punggung 5 dan kawan-kawan pada laga hari Minggu tersebut terus ditunjukkan saat proses set kedua. Hasilnya, tim Asuhan Letkol CPM Edi Rohman Este dan DENPOM Loksemawe mampu memperlambat jarak dari lawan merebut set kedua dengan keunggulan skor 25-19. Sedangkan pada set ketiga, tim DENPOM Loksemawe terus menguasai skor dan mendominasi permainan berulang kali dengan pukulan sertu 1 Kadek Wahyu Aditya dan kawan-kawan yang merobek pertahanan lawan hingga merebut kemenangan unggul dengan skor 25-15 dari tim lawan berikif 25 siwa. Sementara itu, tak kalah hebatnya tim Foli Putriko Rem 011 Lilawangsa sejak dinyatakan resmi dibuka oleh Kas Rem 011 Lilawangsa Letkol CZIM Ridahas mewakili dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana. Pada Jumat 30 September 2022 kemarin, tim Foli Persitko Rem 011 Lilawangsa hingga saat ini belum pernah terkalahkan oleh tim lawannya. Pada pertemuan babak final, disaksikan hampir ribuan penonton dan pendukung antara tim Foli Putriko Rcap Korem 011 berhadapan dengan tim Putriko di 0103 Aceh Utara berlangsung dengan meriah. Yal-yal dari pendukung pun menggelegar. Suara lantang membangkitkan semangat tim Foli Putriko Rem 011 Lilawangsa yang diperkuat dayu istri dari Letkol CBA di Kasila Korem dan kawan-kawan. Tidak memberi sedikitpun tim lawannya bernafas, hujanan smash keras dari tim Putriko Rem terus membuahi hasil. Menguasai set pertama hingga set ketiga pertandingan dan berakhir dengan kemenangan skor 3-0 dari tim Foli Putriko Di 0103 Aceh Utara. Event bergensi tersebut antusias diikuti oleh tim Foli Putra dan Putri dari berbagai satuan di wilayah Loksemawe, yaitu Satuan Lanel Loksemawe, Brigif 25 Siwa, Yonkav, Denpom IM 1 Loksemawe, Satradar 321, Polres Loksemawe dan Aceh Utara, Pemko Loksemawe, Denrudal Korem 011 Lilawangsa dan tim Foli Kodim 0103 Aceh Utara. Atas hasil ini, kedua tim Putra Denpom Loksemawe dan tim Foli Putriko Rem 011 Lilawangsa menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dalam laga turnamen Foli Semarak Hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun 2022. Terima kasih telah menonton!